Jalan Manggelang, Jawa Tengah, luar biasa Ibu guru kita ini. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, terima kasih ya atas waktunya untuk bisa berbagi bersama kita, bersama-sama menyelenggarakan pemahaman kepada guru-guru, kita berbagi praktik baik kepada sesama kolega ya Bu ya, dan juga para orang tua nih Bu. Banyak banget orang tua yang ini gimana ya menyelenggarakan pendidikan yang tidak bikin pusing gitu. Sebenarnya Ibu Titik punya banyak tips gitu ya, dan tentunya ini hasil dari pembelajaran dari hari ke hari semenjak bulan Marut yang lalu ya Bu Titik ya. Nanti kita akan dengarkan Ibu Titik seperti apa pengalamannya dan juga mungkin kiat-kiatnya gitu ya, untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran di kondisi khusus ini, terutama dengan semua dinamika yang terjadi gitu ya, ada keterdatasan, ada tantangan, dan lain sebagainya. Ibu Titik Nur Istiqomah kami persilahkan untuk dapat menyampaikan apa parahnya, tetapi mungkin sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan kurikulum Vitae dari Ibu Titik. Yang pertama, beliau ini adalah sarjana pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga telah menempuh pendidikan profesi guru di universitas yang sama. Prestasi beliau luar biasa nih. Sebagai penulis lepas di berbagai surat kabar, senang sekali ya melihat guru berbagi gitu ya, bukan hanya dari ahli-ahli yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, tapi ahli-ahli yang ada di lapangan betulan gitu ya, berbagi pengalamannya di surat kabar. Terus kemudian beliau ini juga lulusan terbaik, ternyata dari Prodi BGSD UNG, dan kemudian first winner of National Call of Paper Islamic Youth Conference dari UNG. Luar biasa Ibu Titik. Ibu Titik, kami persilahkan untuk dapat menyampaikan presentasinya. Kita berbagi yuk Bu, tentang apa sih yang Ibu temukan sepanjang masa pembelajaran di masa pandemi ini. Kami persilahkan Ibu Titik. Baik, terima kasih Pak Danas atas kesempatannya. Barangkali saya ingin meluruskan sebentar, di sini saya tidak ingin, apa namanya, di sini kita hanya akan berbagi praktik baik ya. Saya yakin di luar sana banyak sekali guru-guru dengan praktik kerennya masing-masing, tapi di sini saya diberikan kesempatan untuk menceritakan praktik baik apa yang saya lakukan di sekolah. Jadi semoga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Untuk paparannya. Kurikulum kondisi khusus adaptasi pembelajaran kebiasaan baru. Itu yang akan kita bahas di pagi hari ini ya, Bapak-Ibu semuanya. Oke, next. Di sini saya akan, apa namanya, sedikit memberikan gambaran tentang menerapkan pembelajaran di era pembiasaan baru dengan memperhatikan keragaman murid yang saya lakukan di sekolah saya. Next. Jadi Bapak-Ibu semuanya, di awal tahun pembelajaran baru itu saya, cara menentukan pembelajaran jarak jauhnya dengan cara empati terhadap latar belakang murid. Yang pertama saya itu membuat data, di situ terdiri dari nama, kemudian nama orang tua, kemudian akses HP di rumah itu berdasarkan kepemilikannya, milik siapa, atau milik sendiri, atau milik orang tuanya, kemudian digunakan, bisa digunakan di rumah untuk belajar itu, pukul berapa, karena mayoritas wali murid di tempat saya itu bekerja sebagai pedagang. Jadi ketika pagi, HP itu digunakan oleh orang tuanya. Kemudian dari pekerjaan dan kebiasaan orang tuanya juga, saya juga mendata paketan yang per bulan itu habis berapa. Kemudian kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita tahu, ini sudah memasuki bulan kelima ya, kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi pasti ada kesulitan yang dirasakan selama lima bulan itu. Kemudian kami juga mengadakan diskusi atau musyawarah terhadap wali murid, itu tentang kesepakatan waktu belajar dan pembelajaran daring, agar tidak memberatkan itu seperti apa yang bisa kita lakukan bersama. Kemudian juga ada memaksimalkan peran pakliuban kelas, karena sekali lagi guru itu tidak bisa bergerak sendirian, kita harus bergerak bersama-sama antara guru orang tua dan murid untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat. Oke, next. Nah, kemarin sore kita juga sudah mengetahui kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 795-P, garis miring 2020 ya. Bapak-Ibu, semuanya tentu juga mayoritas sudah melihat tayangan yang disampaikan oleh Pak Menteri, jadi ada beberapa hal yang kita garisbawahi di sini, bahwa ada kurikulum darurat kondisi khusus yang merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Jadi, ini merupakan perampingan dari kurikulum 2013, tetapi difokuskan pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran. Ada pilihan selain melakukan pembelajaran menggunakan kurikulum khusus, itu guru juga diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan menggunakan kurikulum darurat, tetap menggunakan kurikulum 2013 jika itu memang dirasa yang berbaik atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kemudian yang cukup membuat guru-guru itu merasa terbantu adanya modul pembelajaran untuk PAO dan SD. Semoga saja nanti dengan adanya modul ini yang berisi panduan untuk guru, pendamping, atau wali murid dan murid itu bisa mempermudah guru dalam memfasilitasi dan memantau pembelajaran di rumah. Juga dapat membantu orang tua untuk mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak selama belajar dari rumah. Oke, next. Ada juga relaksasi peraturan untuk guru dan perluasan zona untuk pembelajaran tatap muka, yaitu zona kuning dan zona hijau. Lanjut. Saya kira Bapak-Ibu sudah membacanya semuanya ya. Lanjut. Next. Ya, kemudian setelah saya melakukan pemetaan profil murid, itu langkah selanjutnya adalah menyusun RPP. Tetapi RPP itu disusun berdasarkan data dari pemetaan murid yang saya lakukan sebelumnya. Kemudian baru dipetakan kompetensi dan mata pelajarannya dan menentukan tujuan pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin, itu kan guru sekarang diberikan pemudahan untuk mengambil kompetensi dasar yang esensial. Jadi, insya Allah semoga dengan keputusan Menteri yang kemarin itu dapat memberikan keringanan bagi guru ya. Jadi, Bapak-Ibu guru dan saya, kita semua tidak merasa terbebani dengan adanya pembelajaran jarak jauh seperti ini untuk menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian menentukan bukti dan asesmen untuk menghasilkan RPP dan baru membuat strategi pembelajarannya itu mau dilakukan daring atau luring. Kalau misal luring itu terpenuhi jika zonanya sudah zona kuning minimal ya berdasarkan siaran pers kemarin atau zona hijau. Untuk zona oranye itu belum bisa. Jadi, tetap menggunakan daring jika seperti itu yang terjadi. Kemudian baru menentukan cakupan pembelajarannya apa yang mau dibahas. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan yang saya lakukan selama pembelajaran jarak jauh. Di sini saya melakukan personal home visit Bapak-Ibu semuanya karena tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tetap muka di sekolah. Padahal seperti yang kita tahu selama ini belum ada yang seperti anggapan kita semua bahwa yang namanya pembelajaran daring itu tetap ada kelemahannya. Jadi, ada beberapa mata pelajaran terutama kalau di tempat saya saya mengajar matematika dan wali kelas 6 di SD Muhammadiyah 1 Muntilan itu ketika saya sudah membuatkan video ternyata beberapa anak tetap tidak paham dengan apa yang saya sampaikan di video. Akhirnya saya melakukan home visit itu berdasarkan data di COVID-19.co.id di zonanya zona kuning jadi insya Allah saya beranikan untuk mendatangi satu persatu tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Durasinya juga sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ya, lanjut. Yang kedua ini juga terdapat layanan di sekolah jadi layanan di sekolah itu saya bersama wali murid itu membahas terkait pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini. Jika ada hal-hal yang urgen atau hanya bisa terselesaikan melalui tatap muka saya persilakan untuk datang ke sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian juga ada membagi buku paket dan lembar kegiatan siswa di sekolah itu seperti lembar kegiatan ibadah siswa dan konsultasi jika ada kesulitan yang dihadapi oleh anak selama ini. Lanjut. Nah, yang ketiga itu saya melakukan pengumpulan buku tugas ke sekolah berdasarkan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sejak Maret kemarin ya Bapak Ibu kita melakukan pembelajaran jarak jauh itu memang pada awalnya saya lebih menggunakan WhatsApp karena WhatsApp itu yang paling efektif saya rasa berdasarkan empati terhadap murid dengan tipe HP kebanyakan siswa yang ada di sini jadi kalau misal memaksakan untuk menggunakan metode lain atau aplikasi lain itu kok malah terkesan terlalu maksakan diri jadi inti belajar malah tidak tersampaikan dengan baik. pada akhirnya saya melakukan pengumpulan tugas buku tugas ke sekolah itu seminggu sekali di hari Sabtu jadi setiap hari Sabtu itu wali murid datang ke sekolah untuk mengumpulkan buku tugas yang dikerjakan oleh anak-anak selama seminggu tujuannya untuk apa? agar saya bisa memantau perkembangan belajar siswa selama di rumah jadi kan beda ya jika melihat koreksian atau pekerjaan anak lewat HP dengan mencoret-coret langsung tidak dicoreting tetapi kita tuliskan di situ kira-kira yang sudah bagus apa yang perlu diperbaiki apa itu merupakan bagian dari proses refleksi kurang lebih seperti itu lanjut nah ini juga merupakan dokumentasi kegiatan pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan selama ini selama lima bulan ini boleh diputar videonya jadi selanjutnya selanjutnya kita lakukan pembelajaran menekankan pendidikan untuk melawan covid kemudian dengan menggunakan whatsapp karena kami tidak memungkinkan menggunakan zoom kami akhirnya menggunakan whatsapp video call untuk mengetahui tatap mukaan secara langsung oke mungkin bisa stop lanjut ke slide berikutnya saja ini juga masih tentang dokumentasi kegiatan pembelajaran jarak jauh jadi ada beberapa metode yang saya gunakan walaupun pada prinsipnya itu menggunakan whatsapp tetapi kami melakukan variasi pembelajaran agar anak itu tidak kusan contohnya yang ada di samping kiri ini ini anak membuat minuman tetapi minuman yang sehat kemudian diberikan apa namanya cara membuatnya bahan-bahannya kemudian manfaatnya itu apa kemudian yang di sampingnya itu adalah video tiktok tentang ajakan cuci tangan menggunakan sabun dengan langkah-langkah yang benar di sampingnya lagi video yang sampingnya itu adalah pembelajaran bahasa jawa tentang pacelaton pacelaton itu artinya percakapan tetapi digaitkan dengan kondisi yang ada selama ini jadi tentang covid kita kaitkan antar kompetensi dasarnya kemudian kita juga menggunakan emoticon emoticon ini bisa digunakan untuk mengungkapkan ekspresi atau untuk presensi dan penilaian diri siswa seperti itu bisa dilanjut next nah bapak ibu semuanya seperti yang saya katakan di awal itu untuk mayoritas murid-murid kami itu tidak memungkinkan menggunakan metode atau aplikasi belajar yang terlalu berat untuk hp ya misalnya seperti zoom atau google classroom itu saya pernah mencoba tetapi ternyata tidak efektif jadi kita menggunakan whatsapp untuk pembelajaran jarak jauhnya tapi selama ini penggunaan whatsapp kan belum maksimal dan masih kapu belum variatif hanya menggunakan teks dan hanya digunakan untuk menyampaikan materi dan pengumpulan tugas disini saya juga belajar dari rekan saya namanya Pak Rizki dari instagramnya pernah diposting Rizki Rahmadhani jadi cara maksimalkan whatsapp untuk pembelajaran jarak jauh yang pertama itu menggunakan emoji seperti tadi yang saya tampilkan itu jadi emoji itu bisa digunakan untuk mengungkapkan ekspresi bisa juga untuk presensi anak dan bisa juga untuk penilaian diri jadi emoji yang digunakan itu bisa juga untuk membuat murid penasaran akan belajar apa sih hari ini misalnya kita akan belajar tentang bagian-bagian bagian-bagian tumbuhan misalnya kemudian disitu kan ada emoticon bunga nah itu sebagai pemancing saja kemudian yang kedua pesan suara pesan suara itu sebagai alternatif agar murid itu tidak bosan dan lelah ketika membaca teks juga untuk antisipasi murid yang kesulitan menuliskan teks kita harus paham bahwa tidak semua anak itu percaya diri dalam mengungkapkan sesuatu secara langsung jadi atau menuliskan teks jadi kita harus memperhatikan hal itu sebelum melakukan pembelajaran yang ketiga curah ide whatsapp itu juga bisa digunakan untuk curah ide caranya dengan menggilir atau membuat giliran anak yang berperan sebagai moderator kemudian melakukan diskusi setiap harinya misalnya hari ini ditentukan diskusinya tentang apa misalnya tentang apa ya yang ada di kelas 6 itu tentang perkembang biakan hewan dan tumbuhan anak yang mendapatkan giliran itu berperan sebagai moderator kemudian teman-temannya nanti akan mengisi grup dengan cara curah ide atau curah berlapat gitu kemudian whatsapp juga bisa digunakan untuk permainan samping cerita dan refleksi diri selanjut selain menggunakan whatsapp saya juga membuat video pembelajaran karena beberapa mata pelajaran terutama matematika jika anak belajar dari youtube atau misal melalui ringkasan itu tetap berbeda dengan melihat guru ketika menerangkan jadi ada ada langkah-langkahnya kenapa kok hasilnya bisa itu kemudian mengapa konsepnya bisa begini didapat dari mana jadi cara membuat video pembelajaran berdasarkan instagramnya Pak Rizki saya belajar dari sana itu dimulai dari why dimulai dari mengapa sih anak perlu belajar ini kemudian apa manfaat belajar ini itu bagi kehidupan jadi bukan hanya kita membuat video kemudian anak ditugas sesuatu jadi terkesan anak hanya mengakukannya karena perintah buruk tidak seperti itu kemudian yang kedua adalah fokus pada konsep dan konteks murid misalnya dalam konteks kehidupan apa pembelajaran ini itu materi ini digunakan kemudian yang ketiga itu juga melibatkan aktivitas diskusi jadi bukan hanya sebagai pengantar pengerjaan soal kemudian ada aktivitas bermakna setelah anak menonton video yang keempat yang menurut saya juga penting untuk diperhatikan untuk membuat video pembelajaran ini durasinya harus diperhatikan berdasarkan penelitian tentang waktu efektif menonton video itu 5-6 menit jadi jika banyak yang ingin disampaikan itu alangkah lebih baik untuk dipecah menjadi beberapa segmen atau bisa juga dibuat menjadi infografis atau semacam podcast yang kelima tidak berfokus pada subjek atau guru terkadang kita sering melakukan kesalahan dengan terlalu menonjolkan diri sendiri jadi yang terfokus bukan materinya bukan inti belajarnya tetapi malah diri kita sendiri yang kita tampilkan kepada anak contoh video pembelajaran yang saya buat seperti itu mungkin bisa di play itu untuk membelajarkan tentang penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif terima kasih Ini sepertinya menggunakan handphone sendiri ya Ibu Titi? Iya Wah luar biasa Jadi dengan alat yang ada pun juga tetap bisa berjalan gitu ya Ibu Titi? Iya, saya ingin menunjukkan satu rahasia itu Pak Jadi saya membuat video itu hanya menggunakan handphone Dan handphone-nya itu yang memegangi adalah teman saya Jadi teman saya ada di atas kemudian saya yang menerangkan Gotong royong gitu ya Kami jadi sama-sama belajar bahwa membuat video itu Yang penting tidak betapa bagusnya video itu bukan Tetapi kebermanfaatan terhadap anak-anak itu seperti apa Jadi membuat video juga ternyata bisa digunakan dengan cara yang murah meriah Dengan kolaborasi bersama guru-guru yang lain Luar biasa Jadi guru bukan hanya mengajar tapi bisa jadi youtuber juga ini ya Bisa jadi Pak Oke bisa dilanjut saja daripada videonya terlalu lama Nah yang kedua yang akan saya coba sampaikan adalah tentang membangun komunikasi efektif dengan orang tua Sehingga terbangun sinergi pembelajaran Di awal pembelajaran baru itu kami melakukan sosialisasi pembelajaran daring Dengan orang tua murid bisa di next Nah sosialisasi pembelajaran daring itu kami lakukan sekitar bulan awal Juli Tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Di dalam gambar itu aslinya dua ruangan Pak Jadi dua ruangan itu kami buat satu orang agar jaraknya terlalu dekat Jadi satu sesi itu terdiri dari sekitar 20 sampai 25 wali murid Kita disitu menyepakati atau musyawarah tentang tata tertentu pembelajaran daring Kemudian tentang jadwal pelajaran Kebutuhan peserta didik yang harus dipersiapkan itu apa saja Dan pembentukan Pak Guyuban Karena Pak Guyuban disini sangat berperan penting Di masa-masa seperti ini Kita perlu berkolaborasi agar memiliki cara yang baik Kemudian yang kedua itu adalah Pembentukan dan memaksimalkan peran Pak Guyuban Tadi sudah Yang ketiga refleksi orang tua via WhatsApp Secara berkala itu saya bertanya kepada wali murid Atau wali murid saya berikan kesempatan untuk Menyampaikan unek-unek atau kesulitan atau Apa ya kesan yang dirasakan selama mendampingi anak-anak belajar dari rumah Tapi banyak sekali wali murid yang akan mengeluhkan tentang pulsa ya Pak ya disini Karena pembelajaran di tempat kami itu masih dilakukan secara daring Belum ada himbawan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka Sehingga memang pulsa itu menjadi salah satu aspek yang sangat dirisaukan oleh para wali murid Kemudian jadwal ke sekolah seminggu sekali di hari Sabtu Itu yang ke sekolah adalah orang tuanya untuk mengumpulkan tugas Tadi sudah saya jelaskan kemudian yang kelima adalah home visit secara personal atau satu-satu Tetapi untuk home visit kegiatan home visit ini kami stop dulu Karena beberapa waktu yang lalu di nguntilan itu sempat terjadi penambahan kasus Jadi belum lagi untuk melakukan home visit ke rumah anak Berhati-hati ini utama Iya Pak karena memang itu yang paling utama Nah ini refleksi pendidik di arah pandemi ya Bapak Ibu semuanya Kita sadar bahwa kondisi tiap sekolah itu memiliki fasilitas yang berbeda Kelas yang berbeda, murid juga pasti berbeda-beda Dan di situasi seperti ini kadang sangat mudah sekali bagi kita untuk mencari alasan Untuk tidak membuat pembelajaran yang merdeka dan bermakna Kalau dituruti itu banyak sekali hambatan dan keluhan yang kita hadapi Namun mari kita saling mendukung, saling menguatkan Agar dengan keterbatasan yang ada Kita tetap bisa melakukan pembelajaran yang bermakna Jadi kalau misal ditanya Masa pandemi ini guru harus bagaimana sih? Ya kita harus menjadi guru yang adaptif terhadap perubahan Mari cari cara dan solusi bukan mencari alasan Karena sebab pada prinsipnya itu Belajar tidak cukup hanya menggairahkan Menantang, dinamis, dan menyenangkan Tetapi yang paling penting adalah memberikan makna dan berdampak bagi murid di kehidupannya Lanjut Iya Kemudian barangkali praktik yang saya sampaikan Yang saya terapkan juga jauh dari kata sempurna Kemudian ini yang paling penting Jangan berpatokan pada keharusan penerapan metode yang dilakukan oleh guru atau sekolah lain Kadang kan kita seperti itu ya Bapak Ibu Ketika melihat guru yang ini wah kok keren sekali membuat media belajar seperti itu Padahal bisa jadi hal tersebut kalau misalnya kita terapkan tidak sesuai dengan kondisi murid kita Tidak apa-apa itu hanya masalah cara Yang penting kita empati terhadap siswa Kemudian baru menentukan metode apa yang paling tepat Dan jangan sedih jika praktik pembelajaran kita tidak pernah sempurna Karena selalu saja ada sisi-sisi yang harus diperbaiki Maka dari itulah pentingnya refleksi Demikian Baik Ibu Titi Terima kasih Demikian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf suaranya tidak terdengar Pak Baik Terima kasih Ibu Titi luar biasa banget Ini pagi-pagi sudah dapat pencerahan dari Muntila gitu ya Ada praktik-praktik baik yang ternyata Tadi kuncinya itu sebenarnya kalau saya lihat belajar dari Ibu Titi adalah semangatnya Jadi guru itu buat apa sih gitu ya Bukan buat mencari alasan gitu ya Tetapi bagaimana kita mencari solusi Mencari solusi di tengah krisis atau kendala-kendala yang kita hadapi ya setiap hari gitu ya Setiap hari pasti ada tantangannya gitu kan ya Tetapi tidak mencari alasan tetapi mencari solusi gitu Dan yang saya perhatikan tadi itu dari pamparan Ibu Titi Ini bukan hanya mengejar ketuntasan kurikulum ya Bu ya Tetapi bagaimana Ibu juga sebagai guru tetap gitu ya Menerapkan prinsip-prinsip bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang bermakna Dan pembelajaran yang bermakna salah satunya juga ini terkait karakter ya Bu ya Kalau saya lihat tadi itu misalkan bagaimana cara mendidih anak itu untuk bisa percaya diri Terus kemudian mandiri dan juga berani melahirkan ide-idenya dan juga menyampaikan idenya gitu ya Kepada teman-temannya gitu Nah ini boleh nggak Bu dieksplorasi sedikit lagi gitu Pendidikan karakter yang Ibu terapkan di masa pembelajaran jarak jauh ini Bu Silahkan Bu Ya untuk pendidikan karakter itu yang pertama kali kami lakukan itu adalah tentang pendidikan pencegahan COVID Ada di video tadi itu beberapa kali kami lakukan bahkan sampai saat ini terakhir kemarin Kami membuat case shield Jadi bagaimana ya Pak soalnya kondisi sekarang ini terjadi pelonjakan korban kok korban ya bukan korban Pelonjakan pasien tetapi kesadaran masyarakat untuk tetap waspada itu malah semakin berkurang Jadi ini seperti ironi bagi keadaan di Indonesia gitu Jadi kami akan tetap apa namanya berkomitmen untuk memasukkan pendidikan pencegahan COVID itu dalam pembelajaran Kemudian yang kedua itu tempat kami ada yang namanya lembar kegiatan badan Karena yang mengerti kondisi anak kemudian selama 24 jam itu kan orang tua Jika guru itu tidak bisa mengamati secara langsung Jadi kami buatkan seperti checklist itu hanya sebagai penyemangat saja untuk siswa dalam melakukan ibadah Misalnya perbuatan baik yang dilakukan hari ini itu berupa apa saja Ini penting juga ya komunikasi dengan orang tua ini bukan tentang memberikan tugas-tugas-tugas Tetapi bagaimana kita sama-sama punya satu visi gitu ya Tentang membangun atau menumbuhkan karakter positif kepada peserta didi atau anak-anak kita Terima kasih Ibu Titi ini semoga semangatnya sesuai dengan namanya Jadi tetap semangat Terima kasih Ibu Titi